Salam sejahtera, selamat bergabung Bapak Erwin, Bapak Ibu Roro, beserta semua peserta workshop online hari ini yang diselenggarakan oleh Sri Foundation. Hari ini topik kita adalah tentang permasalahan sumber air kita. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Pertama-tama, saya ingin ngecek saja bahwa suara saya jelas untuk adik-adik pesertanya. Jelas. Jelas, Kak. Sekarang sudah jam pukul satu lewat lima menit. Kita mulai saja dulu ya dengan pembicara pertama kita. Saya kasih sedikit biodata singkat pembicara pertama kita, yaitu Dr. Dasapta Erwin Irawan, yang lebih akrab dipanggil dengan Bapak Erwin. Beliau lahir di Surabaya tanggal 17 April 1976. Dan pendidikan tingginya seluruhnya diselesaikan di teknik geologi ITB. Sekarang Dr. Erwin ini dosen ya Pak di ITB. Insya Allah beliau akan memberikan materi tentang sumber air kita, permasalahan sumber air. Saya persilahkan Bapak Erwin, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu-ibu adik-adik ya, ini di sini. Level SMA ya, Bu Waro ya? Iya Pak, SMA ini rata-rata. Baik, jadi selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ini jam ngantuk. Jadi saya tidak akan banyak bicara, saya akan banyak menggambar saja. Jadi ini sebenarnya pelajaran menggambar, bukan pelajaran masalah air. Jadi kita lihat saja. Jadi nama saya Erwin, saya sehari-hari mengajar di teknik geologi ITB. Nah ini anak saya, namanya siapa? Has? Has? Haspi. Namanya Haspi, 5 tahun. Jadi saya hari ini akan mencoba menceritakan sedikit tentang air. Kalau adik-adik ingin bertanya, bisa langsung saja. Kalau enggan atau sungkan berbicara, bisa langsung ngetik di kotak chat. Rasanya Anda semua sudah sangat familiar dengan aplikasi Zoom. Jadi sedikit cerita saja. Jadi sebelum ada pandemi, sebelum ada pandemi, aplikasi video conference seperti sekarang ini, yang orang tatap muka jauh-jauhan, itu belum ada yang namanya Zoom. Kami di Indonesia, ada Bu Waroh, Bu Indri, saya, itu taunya namanya Skype. Skype. Ini saya ketik di chat nih, supaya tahu, Skype.com. Nah Skype itu ada layanan gratis, ada layanan berbayar. Persis Zoom sebenarnya. Tidak ada benda. Kemudian belakangan dibeli oleh Microsoft. Anda pasti tahu semua Microsoft yang bikin Windows. Nah, jadi tahunya itu. Nah, ketika pandemi masuk, sebenarnya saya mulai kenal Zoom, itu sebelum tahun 2020, mungkin pertengahan 2019 lah, ketika ada beberapa teman saya di luar negeri, video conference, pakai Zoom. akhirnya saya install. Sebelumnya saya tahunya hanya Skype. Jadi saya mungkin hanya beda lebih tahunnya 6 bulan dari Anda semuanya. Nah, itu kan lompatan teknologi itu jauh sekali dan cepat sekali. Jadi Anda sekarang sudah bisa duduk di kamar masing-masing, di ruangan masing-masing, di rumah, dan bisa belajar dari siapapun yang Anda mau. Itu kemajuan teknologi. Nah, hari ini saya mau cerita. Ini saya share screen dulu, karena tidak ada gunanya juga lihat muka saya. Ini lama-lama saya share ya. Oke, dah. Sudah kelihatan? Slide saya ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya mungkin harus menghapus ini. Jadi ini bukan tentang sebagian kecil ada yang tentang hidrogiologi. Nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama kita akan bicara masalah air. Nah, semua orang pasti tahu ya, adik-adik semua pasti tahu bahwa dunia ini. Dunia. Mayoritas terdiri dari apa? Air. Air. Iya kan? Jadi ini mayoritas terdiri dari air. Bentar. Air ya, kita warnain. Ini air semua. Jadi, kalau di geologi itu kita bicara tentang bumi, bagian yang kerasnya. Ternyata, air itu sebenarnya bukan bagian yang, bagian yang keras itu bukan yang dominan. Yang dominannya adalah air. Jadi, air itu seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, Anda mungkin juga sudah pasti bisa menjawab, asalnya dari mana? Asal. Asalnya dari mana? Maka, Anda pasti sudah bisa jawab, sudah ada pelajaran sains mestinya, dari hujan. Sampai di sini Anda sudah belajar. Nah, kemudian, hujan turun. Masuk, apa, turun di permukaan bumi. Kemudian, sebagian ada yang meresap, sebagian kecil meresap, sebagian besar mengalir di permukaan, ada sebagian kecil juga yang menguap. Jadi, sebagian yang meresap itu sebagian kecil saja. Yang menguap juga sebagian kecil saja. Yang banyak adalah yang turun. Ini yang banyak. Nah, air menguap ini Anda juga sudah tahu, jadi apa lagi? Jadi awan balik lagi. Nah, yang ini nanti kita pelajari. Nah, yang ini Anda pasti juga sudah tahu. Suatu saat, air itu akan sampai di mana? di laut. Di laut. Suatu saat, air itu akan sampai laut. Nih, ke sana. Nah, tentunya di tengah-tengah ini ada macam-macam. di sini bisa jadi ada sungai. Atau bisa ada danau di sini. Nih, di sini ada danau. Begitu. Nah, si air ini dikendalikan oleh apa? Dia bergerak, dikendalikan oleh yang sudah belajar sains pasti tahu juga. Dikendalikan oleh ini. Kemiringan lereng. Nah, jadi ini kalau saya tarik garis. Nah, jadi ini. Kemiringan lerengnya itu turun ke sana. Di air mengalir mengikuti hukum gravitasi. Ya kan? Nah, sampai di situ juga pasti Anda sudah belajar. Nah, Pak Erwin, dari tadi kok bilangnya Anda sudah belajar, sudah tahu. Terus, yang baru apa? Nanti. Tunggu dulu. Nah, kemudian yang Anda belum tahu adalah air itu ternyata bisa ke arah atas mengalirnya. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian sebagian kecil tadi meresap. Yang ini. Ini meresap ya. Jadi apa? Nah, jadi apa? Jadi apa itu tergantung. Jadi ada batas yang namanya ini adalah muka air tanah. Muka air tanah. Muka air tanah ini membatasi antara saya kasih merah ya. Yang ini dengan yang ini. bagian yang ini bagian yang bagian atas ini ini dihapalkan saja dulu. Namanya zona tidak jenuh. Nanti saya jelaskan ya. Yang ini zona jenuh. Mungkin Anda nanya, Pak Erwin, ini jenuh apa? apa yang jenuh? Yang jenuh adalah airnya. Nah. Apa bedanya? Bedanya jelas. Kalau Anda membuat sumur, katakanlah di sini Anda bikin sumur, ketika Anda sampai di kedalaman yang ini, Anda belum lihat air. Belum lihat air. Tapi ketika Anda perdalam lagi sumurnya sampai di sini, Anda perlu lihat air. Kok bisa, Pak Erwin? Iya, karena garis ini sudah Anda potong. Nah, ini adalah garis muka air tanah. Jadi ketika Anda ngebor, ngebor, bisa matikan dulu. apa namanya, zoom-nya. Bentar ini saya matikan zoom-nya. Sekarang saya matikan. Virtual background-nya. Sudah. Sip. ulang lagi. Ya. Nah. Jadi air ini, ketika Anda sampai di sini, Anda melihat air. Jadi ketika Anda ngebor, begitu ini ada garis muka air tanah, Anda bor, nah di sini Anda lihat air. Sebelum sampai ini, Anda belum lihat air. Nah, pertanyaannya, apakah di daerah yang di atas apa namanya, muka air tanah yang warna biru ini, apakah di sini tidak ada air? Airnya apakah hanya ada di sini? Jawabnya tidak. Ada airnya juga. Karena kalau saya bikin, saya zoom ya, bagian yang ini saya zoom. Ini katakanlah permukaan tanahnya. Di sini tumbuh ini. Ada pohon, ada rumput, ada alang-alang. Nah, bagaimana tumbuhan ini bisa hidup? Kalau tidak ada air. Betul ya? Sementara akarnya itu mungkin hanya sampai sini. Nah, sementara garis biru tadi bisa saja jauh di bawah sini. Bisa 10 meter, bisa 12 meter, ada juga yang hanya 3 meter. ada juga yang hanya 3 meter. Ada juga yang jauh lebih dalam dari 100 meter. Nah, jadi air di bagian sini itu juga ada airnya. Buktinya tumbuhan bisa hidup di sini. Ya kan? Nah, ini adalah tadi zona tidak jenuh. Sudah saya gambar di bawah. Zona ini tidak jenuh. Nah, kenapa tidak jenuh? Karena Anda hanya bisa melihat air setelah Anda memakai mikroskop. Jadi, kalau Anda pakai mikroskop ya, airnya itu baru kelihatan. Di sela-sela ini. Nah, di sela-sela ini ini air. Rongga-rongga ini. Nah, ini air. Tapi, kalau pakai mikroskop, kalau Anda hanya lihat saja, airnya tidak kelihatan. gitu. Itu namanya air mikroskopis. Ya, jelaslah dari namanya. Hanya kelihatan kalau pakai mikroskop. Nah, jadi, Anda sering, mungkin ini, mungkin Anda sering jalan-jalan, kemudian ada ke tempat-tempat yang sering dibilang misalnya keramat, misalnya. Kalau Anda main di cermai, di gunung cermai, kuningan, itu ada beberapa mata air yang di atas mata air, sumber airnya itu, ada pohon besar sekali. Pohon besar sekali. Nah, pohon beringin. Nah, biasanya di dekat situ ada makam. Ya, karena itu disebut tempat keramat. kalau tidak ada makam tidak akan dibilang keramat. Nah, jadi ini pohon beringin, ada makam, di bawahnya ada sumber air. Nah, banyak orang percaya bahwa pohon beringin yang besar sekali itu, minumnya air yang mana adalah air yang ini yang mengalir di sumber air itu. Nah, kalau Anda dengar seperti itu, bisa dijelaskan sekarang bahwa sebesar apapun pohon yang dia minum, yang dia serap, tetap bukan air ini. Yang dia serap adalah air yang ini, air molekuler ini. Lewat apa? Lewat akar. Begitu. Jadi, kurang lebih seperti itu bagian yang dekat dengan permukaan. Nah, sekarang bagian yang ada di bawah permukaan itu yang ini. ini adalah yang kita sebut sebagai air tanah. Jadi, kalau misalnya ini ada airnya dan kemudian Anda bikin sumur di sini, ini kan Anda dapat air dari sini. Biasanya kita pasang pompa, ini ada pipa di sini. Nah, air ini lah yang disebut sebagai air tanah. Ya kan? Ini. jadi saya ulang. Air di dunia ini adalah bagian yang paling dominan. Berasal dari mana? Berasal dari air hujan yang utama. Air hujan ketika dia turun dia berubah nama. Airnya tetap namanya saja yang berubah. Dari ini, ada yang sedikit meresap ada yang sedikit lagi menguap. Ada yang besar banyak yaitu yang mengalir di permukaan. Nah, di bagian yang meresap itu ada dua. Ini adalah zona yang tidak jenuh. Ada airnya tapi kita tidak lihat. Di sini adalah zona jenuh. Ada airnya dan kita lihat dan itulah yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya. Nah, berikutnya adalah saya haus. Ini saya minum dulu. Oke. Nah, sekarang kita bicara hujan. hujan ini. Ini saya matikan dulu. Hujan. Kalau Anda amati katakanlah di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, zaman dulu, ya ini ada Bu Hora, ada Bu Ingeri. Biasanya yang ada bernya itu mulai hujan ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Zaman dulu. Iya. Nah, jadi mungkin beginilah. Nah, begitu kurang lebih ya. tidak persis seperti ini, tapi kurang lebih ada seperti ini. Anda sudah belajar kurva mungkin ya, jadi ada garis, naik, turun. Ini grafik ya. Grafik. Ini adalah curah hujan. Curah hujan. Jadi jumlah hujan yang turun di satu daerah. Ini bulan. Ini bulan. Nah, kurang lebih seperti ini dulu. Jadi teratur sekali. Apalagi kita di Katulistiwa ya. Katulistiwa itu kan sudah musimnya cuma dua. Kalau tidak hujannya panas. Nah, sekarang pola cuaca ini agak aneh. Saya tidak bisa menggambarkan persisnya. Harus-harus saya ingat-ingat lagi. Intinya sekarang ini hujan itu bisa seperti ini. jadi pola hujan itu tetap ada pola. Terlihat kan seperti ini masih. Tapi bahasa populernya itu ada regek-regek. Ini regek-regek. Jadi naik, turun. Jadi hampir setiap panjang tahun kita itu punya hujan. Besar, kecilnya memang tergantung musim. Tapi hampir setiap sepanjang tahun kita turun hujan. Nah, hujannya juga kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang hujan itu ada yang rintik-rintik tapi lama. Ada yang hujan besar tapi pendek. itu namanya perubahan iklim. Itu terjadi. Jadi zaman saya kecil, zaman buku orang kecil hujan tidak se-random tidak se-acak tidak bisa diramal bisa dibilang begitu. Nah yang terjadi adalah ketika hujan tinggi maka apa di bagian yang inilah kita kasih garisnya. Nah ini dan ini. Di sini musim bisa dibilang musim hujan di sini musim kemarau di sini musim hujan lagi. Hujan kemarau hujan. Nah pada musim hujan yang sudah pasti jumlah ya kalau saya pakai ini Anda pasti sudah tahu karena sudah SMA. Sigma mudah-mudahan sudah tahu. Jadi ini jumlah. Jumlah airnya besar atau kecil? Pasti besar. Ya kan? Nah artinya apa? Air yang menguap juga ikut bertambah. Air yang meresap teorinya juga ikut bertambah. Air yang mengalir di permukaan juga bertambah. Semuanya pasti bertambah. Ya kan? Nah baru terjadi masalah ketika begini. Ini lahannya. Tadinya ada pohon. Nah pada saat kondisi masih asli maka jumlah air itu secara proporsional hanya dipindahkan. Proporsional secara setara. Jadi kalau pas kecil ya semuanya ikut kecil. Kalau pas tinggi semuanya ikut tinggi. Nah hanya itu yang terjadi. Jadi kalau hujannya sedikit maka yang ini sedikit. Yang menguap. Yang meresap sedikit. Yang mengalir di permukaan juga sedikit. Yang ini. Ketika hujan besar yang menguap besar yang meresap banyak yang mengalir di permukaan masuk ke sungai juga banyak. Nah itu kondisi normal. Kondisi alamiah. Lahan belum dirubah. Nah yang terjadi sekarang adalah pohon ini sudah tidak ada. Pohon ini tidak ada. Bukan hanya satu pohon yang tidak ada. Tapi banyak. Jadi rumah. Jadi rumah. Jadi lahan yang tadinya terbuka jadi rumah. Nah ketika lahan itu terbuka maka air yang menguap bisa menguap dari hujannya. Air yang meresap bisa meresap. Yang mengalir di permukaan tetap bisa mengalir dengan lancar ke sungai. Nah ketika sudah ada rumah maka yang berkurang sekali itu adalah yang meresap. Nah ini berkurang. Sudah jelas. Karena pasti sebelum ada rumah pasti ada betonnya ada semennya dan seterusnya. Jadi permukaan tanah yang ini tadinya terbuka sekarang jadi tertutup. Yang ini. Akibatnya apa? air ini dia tidak berkurang. Jadi tidak saya tidak bisa meresap maka saya mending menguap saja. Tidak bisa begitu. Yang menguap atau menguap. Nah air yang tidak meresap itu berubah menjadi air yang mengalir ke sungai. Jadi kalau di sini ada sungai di sini ada sungai maka air yang mengalir di permukaan itu menjadi jauh lebih banyak. Selain kondisi alaminya memang ada air yang mengalir ke sungai ditambah lagi dengan ini jumlah resapan jumlah resapan yang gagal ini. Akibatnya apa? sungai itu tadinya hanya sekian. Sungai ini hanya sekian. Tapi ketika apa namanya musim hujan dan dan air apa namanya air yang mengalir di permukaannya tambah banyak maka air ini akan naik. Nah sungai ini akan naik. Nah begitu. Terus naik terus naik terus naik dan seterusnya. Akhirnya apa? Sampailah rumah ini teng gelang kebanjiran. Begitu. Jadi mungkin di sini ada mobil ada motor di sini. Begitu. Itu ceritanya. kalau saya gambar sungai ini dari atas begini di sungai ketika kondisi alamiah sebenarnya sungai ini juga punya kemampuan. Normalnya dia bisa mengalirkan air. Nah ketika airnya banyak maka sungai ini bisa melebar. Jadi biasanya sungai itu di bagian kiri dan kanannya itu ada semacam teras sungai. Teras sungai itu ada bagian yang lebih tinggi. Jadi ada batas luar. Jadi ada batas dalam yang ada airnya. Ada batas yang luar biasanya. Nah ini batas luar ini kenapa kok bisa ada dua batas Pak Erwin? Ya karena sungai ini dia muncul ribuan tahun yang lalu ratusan tahun yang lalu bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu itu kan sudah mengalami yang namanya air surut sudah mengalami air banjir. Nah ketika zaman dulu belum ada rumah ya sungai tidak merasa bersalah ya sudah air banyak hujan banyak ya tinggal naik saja sampai sini. Dalam kondisi masih belum ada rumah. Nah yang terjadi sekarang kan di bagian ini semua sudah rumah. Ini rumah semua. Jadi ini umumnya yang terjadi di musim hujan. begitu. Nah sekarang sekarang apa yang terjadi di musim kemarau. Ingat grafik ini ini kemarau. Nah kita sekarang bicara kemarau. Nah bicara kemarau yang turun sedikit yang menguap sedikit yang meresap jadi jauh lebih sedikit yang mengalir ke permukaan juga sedikit. Akibatnya apa? Ya sudah bisa dibayangkan ya air sungai surut ya air sungai surut kemudian apalagi ini kalau Anda punya sumur ini sumur Anda punya sumur pakai timba begitu mungkin sekarang juga sudah sedikit sekali sumur pakai timba airnya tadinya di sini ini tadinya air kemudian karena musim kemarau airnya turun sampai sini misalnya jadi muka air tanah itu bisa naik turun mengikuti apa? mengikuti musim pada musim hujan dia bisa naik karena air banyak pada musim kemarau dia turun nah disinilah sering terjadi yang namanya kekeringan orang nyari air tidak ada mata air mata air sumber air itu yang ada di sini tadinya ini itu semuanya mati mati dalam arti bukan tidak bergerak terus dimakamkan mati karena airnya tidak keluar nah akibatnya sungai-sungai turun kalau laut sepertinya saya belum pernah dengar bisa bisa surut karena kecuali kalau ada pasang surut tapi kalau danau dan sungai itu pasti sudah mengalami pengaruh langsung kalau hujannya berkurang nah disinilah orang mulai sulit mencari air kemudian apa sawah mungkin tidak bisa tumbuh dengan baik kebun-kebun juga mati gitu ya nah di sisi lain tadi Anda sudah lihat juga kan air itu pada saat musim hujan berlebihan apalagi kita di ekwator di katulistiwa katulistiwa itu airnya banyak penguapan banyak hujan juga banyak bayangkan Anda hidup di benua Afrika itu jangan-jangan jauh-jauh nah di di Australia yang di bagian tengah Bu Waro tahu Bu Waro dulu kuliah di Australia bagian mana Bu di Victoria Pak bagian selatan bagian selatan ya sehingga kita pakai Google Maps Google Maps Victoria bagian selatan ya Jilong G saya ingat Cilongnya cuman saya lupa dimana nah ini Australia nah Bu Waro itu Victoria di sini ya Victoria dekat Melbourne Melbourne nah disini kita bisa lihat ya disini apa ada bagian ini aja lah ini nah ini kelihatan kan mana bagiannya jauh mana bagiannya coklat nah bagian yang hijau dimanapun di dunia ini pasti tempat orang tinggal bagian yang hijau nah bagian yang coklat karena memang ini tandus warna coklat itu kemerahan itu berasal dari warna batuannya nah oh berarti gak ada orang tinggal di sini Pak Erwin tadinya saya juga berpikir begitu tadinya saya juga berpikir begitu sampai kemudian saya menemukan satu kota yang namanya Alice Spring di tengah ya kalau kita zoom out lagi di tengah guru di tengah guru nih zoom out ya zoom out di tengah kan yang coklat ini sekarang saya zoom in lagi nah di sini tuh Alice Spring kota besar ya tidak sebesar Melbourne atau Sydney tapi jelas ini kota dan bukan satu RW satu RT ini yang besar nah rupanya apa hujan yang ada di sini ya kita google sedikit ya anda kan sudah sering googling pasti ya rainfall rate Alice Spring gitu ya kita lihat di sini 230 milimeter satu tahun satu tahun 230 milimeter nah anda mungkin berpikir ah 230 milimeter kan mungkin banyak itu Pak Erwin ya oke sekarang kita lihat curah hujan Bandung curah hujan bandung kita lihat sebentar ini kok gak langsung keluar curah hujan tahunan nah itu ada tadi per tahun nah oke curah hujan rata-rata nah ini curah hujan rata-rata milimeter ya ini dalam milimeter ya sudah sama kita bisa lihat Januari ini perbulan ya Januari Februari Maret April dan seterusnya nah anda pasti sudah sudah belajar statistik sedikit ya kan mulai belajar statistik coba di rata-rata ya dijumlahkan terus dibagi 12 ya pasti hasilnya jauh lebih besar dibanding 239 ya kan karena 239 itu ini tuh ini sebulannya sudah hampir 400 nah jadi artinya apa curah hujan di sini sedikit kecil nah anda mungkin bertanya dari mana Pak airnya nah kembali ke gambar saya di bawah di bawah apa namanya kota Victoria eh Alice Spring ya di sini saya zoom aja di sini ya saya zoom di sini eh di sini nah di bawah kota katakanlah ini kotanya itu ada ini lapisan ini yang mengandung air tanah ya namanya lapisan aquifer lapisan aquifer yang cukup tebal ya lapisan jadi kalau anda bayangkan air tanah di bawah rumah anda itu seperti ada ember kebetulan di bawah rumah anda itu keliru ya di bawah rumah anda kalau ada airnya air tanah maka ada lapisan seperti spons ya spons untuk cuci piring nah seperti itu nah lapisan spons di bawah kota Alice Spring itu tebal dan luas gitu ya jadi kalau anda lihat lagi gambar ini nah di bagian utara ini ada lapisan batuan spons tadi jadi kalau ada hujan airnya meresap ke situ mengalir di bawah kota ini ya jadi air tanahnya ada ya kan ini ada ini nah kebayang ya untuk daerah dengan curah hujan yang hanya 200an milimeter air tanahnya ada ya kan bayangkan kota Bandung Jakarta Bogor sebagai kota hujan yang 239 milimeter itu bisa saja turun dalam satu bulan apakah ada air tanah sudah pasti ada ya kan nah yang jadi masalah adalah kita seringkali ini ya ketika air hujan itu turun banyak kita tidak tabung tidak kita simpan gitu ya anda mungkin dengar sumur resapan dan seterusnya ya tapi di rumah-rumah jarang sekali ada yang menampung air hujan padahal di rumah yang sama ketika musim kemarau airnya tidak ada gitu ya nah sementara di alis spring ini air hujan semuanya ditampung jadi walaupun ada air tanah di sini itu penduduk di sini sudah dididik oleh pemerintah sana untuk menampung air hujan jadi tidak ada air yang disiasiakan kemudian mengalir ke sungai kemudian ke laut tidak ada ya bahkan yang namanya bahkan di kota yang besar pun di Sydney itu ada namanya Sydney Olympic Stadium ya Bu ya Bu Olympic Stadium ini nah ini Stadium Olympic di Sydney ya itu kalau kita google water recycle ini water use ini jadi dia juga mengharvest air hujan nah jadi ini ada website-nya Anda bisa baca satu stadion itu juga juga berusaha menampung air ketika hujan belum lagi recycle water tadi ya recycle itu yang sudah dipakai dipakai lagi ya nah itu juga dilakukan dengan teknologi dan sekarang pun teknologinya sudah di Indonesia ada yang bikin ya teknologi membran itu dari air sekotor apapun bisa jadi air bersih sudah dipakai di berbagai lokasi yang kena bencana saya termasuk yang sudah pernah mencoba ya dari air yang tergenang hujan di depan rumah yang membuat salah satu rekan saya di ITB senior kemudian air itu dimasukkan alat itu kemudian diminum sampai hari ini saya tidak mengalami diaring gitu ya gara-gara itu minum air itu jadi teknologi ada jadi apa pesan dari saya jadi di sini kalau saya zoom out ya Anda hari ini belajar masalah air beberapa Anda sudah tahu ini ya apa namanya yang saya maksud beberapa mungkin Anda baru tahu ya salah satunya adalah ini jadi ketika air itu masuk ke bawah tanah itu tidak semuanya langsung menjadi air tanah di sumur yang Anda minum tapi berproses dari sini ke sini ini perlu waktu dan itu tidak sebentar nah di bagian yang atas ini karena tidak jenuh airnya ada tapi dia mikroskopis di bagian yang ini barulah air itu terlihat dan bisa Anda sedot pakai pompa nah air ini mengikuti siklus hidrologi di sini siklusnya dari hujan kemudian kembali lagi menjadi uap ada yang ke ke mana ke laut kemudian ini menguap juga nah tergantung dengan itu jadi ketika musim hujan air banyak dimana-mana air berlebih yang menguap banyak yang meresap juga banyak musim kemarau air yang turun sedikit dan yang lainnya juga sedikit yang terjadi yang terjadi ketika kita musim hujan air tidak pernah dikelola dengan dengan baik karena merasa setiap hari pun bisa hujan ketika musim kemarau kita tidak punya persiapan air begitu ya nah teknologi untuk itu sudah banyak dilakukan dan mari kita berdiskusi tentang hal ini di forum tanya-jawab demikian Bu Warhol terima kasih Bu Indri terima kasih banyak Pak Erwin penjelasannya pemaparannya tentang nature of water sebenarnya the nature of water how we get water bagaimana kita mendapatkan air bagaimana siklus air itu terima kasih banyak jadi saya jadi belajar lagi nih udah beberapa tahun sekolah dan kita juga dari penjelasan Pak Erwin kita bisa tahu bahwa permasalahan air itu sebenarnya bisa kita ya Pak ya kita menggunakan teknologi yang tersedia sekarang ya yang paling simpel yaitu dengan menampung air atau water harvesting juga ada teknologi-teknologi yang lebih canggih yang bisa merecyckel air sekotor apapun itu semoga informasi dan ilmu yang disampaikan oleh Pak Erwin ini bisa bermanfaat buat kita semua ini sepertinya kita ada nanti sesi question and answer bagi adik-adik yang mau bertanya mungkin bisa lewat chat dulu tapi nanti ada juga sesi question and answer sekolah ini sekarang ini ada quiznya ya quiz yang saya akan copy kayak saya paste di sini ini quiz yang saya akan kirim dan minta untuk adik-adik partisipan untuk klik link ini dan mengisi mengerjakannya dan tiga pemenang pertama yang menjawab paling cepat dan paling benar insyaallah akan mendapat souvenir dari Free Foundation maksudnya pokoknya yang paling cepat bisa menjawab ya adik-adik klik di situ kita kasih waktu berapa menit ya tiga menit tiga menit ya adik-adik silahkan klik di situ terima kasih waktu tiga menit dari sekarang satu empat terima kasih adik-adik adik-adik sudah dapat link-nya semua ya selamat menit oke sudah tiga menit mbak Roro nanti pemenangnya yang diumumkan belakang Rance Pak Erwin nanti menjelang penutupan baru nanti kita umumkan kalau gitu kita bisa lanjut ke pembicara kedua yaitu Bu Raden Ajanku Sumorukmi yang lebih yang lebih kita panggil dengan Buroro adalah founder dari Sri Foundation dan adik-adik disini mungkin pernah mengikuti workshopnya Sri Foundation tentang permasalahan sampah yang juga dibawakan oleh Buroro jadi Buroro saya silahkan baik terima kasih Bu Indri saya izin share screen dulu ya Assalamualaikum Selamat siang adik-adik semua saya akan membahas tentang disparitas akses air bersih kalau tadi Pak Erwin sudah menyampaikan tentang siklus air dan menunjukkan bagaimana apa namanya pengelolaan air ketika manusia sudah mulai beraktivitas sekarang saya juga ingin menyampaikan disparitas itu adalah perbedaan perbedaan akses air bersih sebelum masuk saya ingin memberikan informasi dulu mungkin kalian sudah belajar bahasa inggris tapi saya akan percuma jadi di dunia itu ada yang artinya sustainable development goals sustainable development goals itu baru dimulai tahun sebenarnya sebelumnya ada millennium development goals itu dimulai tahun 2010 2000an dengan target tahun 2000an nah kemudian sustainable development goals itu dimulai tahun 2015 salah satu tujuannya adalah setiap negara yang bergabung dalam PBB itu berharap bahwa setiap penduduknya akan mendapatkan air bersih yang layak nah disini ada definisi dalam sustainable development goals yang namanya safely managed drinking water jadi kalau dulu kita membedakan bahwa seorang manusia itu dia memiliki hak asasi terhadap air artinya seorang manusia itu punya hak untuk mendapatkan akses terhadap air bersih kalau di Indonesia kita bilangnya air bersih sementara kalau di dunia global itu bilangnya drinking water air minum jadi saya perlu meluruskan bahwa arti air minum itu dalam konteks global bukannya air yang kita minum tapi air minum dalam konteks global adalah jaringan yang menyediakan air yang salah satunya dipakai untuk minum makanya kalau kita punya PDAB namanya perusahaan daerah air minum itu benar secara konteks global benar sementara kalau di Indonesia kita bilang itu harusnya namanya PDAB perusahaan daerah air bersih gitu ya karena kita gak bisa langsung minum kan nah sebenarnya istilah air minum itu diturunkan dari praktek yang terjadi di negara-negara maju karena biasanya kalau di negara maju air itu dari keran itu ya bisa langsung diminum makanya disebutnya sistem pengelolaan air minum nah ketika pindah ke Indonesia namanya tetap sistem pengelolaan air minum walaupun sebelum diminum air harus direbus dulu atau kalau gak direbus airnya harus dimasak dulu ya Bu Indri itu ada Pak Erwin mau masuk nah sekarang jadi PBB itu menetapkan bahwa akses air itu ada dua sebenarnya air minum layak dan air minum tidak layak nah air minum layak ini ada yang istilahnya safely managed basic nah limited itu air minum layak sementara yang tidak layak itu adalah yang disini istilahnya unimprove nah kemudian ada lagi yang no service no service itu artinya air kalaupun seandainya orang dapat air sebenarnya kita gak bisa hitung bahwa mereka dapat air karena airnya gak bakal bersih sama sekali contoh yang no service adalah kalau orang ambil air dari sungai dari danau dari kolam itu sebenarnya kita gak bisa bilang mereka punya akses terhadap air bersih nah kemudian ada juga yang air tidak layak atau unimprove itu adalah air yang didapatkan dari sumur dari mata air tapi gak terlindungi artinya gimana kalau gak terlindungi kalau seandainya sumur itu tidak terlindungi tidak tertutup berarti materi dari luar bisa masuk dan mencemari air mereka nah sementara air minum yang layak ada tiga level ada safely managed basic dan limited nah safely managed ini adalah air yang kita dapatkan dari sumber air yang bersih tersedia di rumah kita langsung bisa diakses setiap setiap kita turun dan aman dari kontaminasi kemudian ada juga air minum yang kita disebut basic basic itu dia sebenarnya air yang aman tapi kita butuh waktu untuk mengambilnya misalnya kita punya pompa tangan tapi pompa tangannya itu ada di luar rumah sehingga kalau seneng kita mau ambil kita harus jalan dulu keluar rumah bawa ember masukin ke dalam rumah nah itu berarti akses kita basic nah ada juga akses yang limited ya jadi itu air minum yang memang sudah layak bersih ya tapi untuk kamirnya kita harus pergi lebih dari 30 menit untuk perjalanan ke sana termasuk untuk ngantri ini biasanya kalau ya mungkin di daerah-daerah kalau di Indonesia itu umum kibul ya daerah yang susah air di situasi juga sebenarnya ada daerah yang susah air kayak bojong mang cibar lusa kemudian sebagian cikar pusat itu juga daerah yang susah air oke nah sekarang bagaimana sumber air di rumah kamu apakah kamu adalah yang mendapatkan safely manage drinking water jadi safely manage itu yaudah tinggal apa namanya di rumah buka keran airnya sudah mengalir ya atau mungkin ternyata safely manage sendiri ada beberapa tipe akses jadi kalau selain di rumah saya sendiri misalnya saya tinggal buka keran kemudian air sudah bisa mengalir airnya cukup bersih ternyata ada juga orang yang mendapatkan air yang bisa buka di keran tapi ternyata mereka harus mengeluarkan uang ekstra untuk memasang jaringan pertipaan sendiri ini adalah contoh gambar di daerah Pasilanji di Cikarak Susah jadi dulu itu PDAM hanya mengalir di daerah jalan utama saja jadi kalau sandainya rumah-rumah yang pinggir jalan utama nanti PDAM langsung pasang meteran di situ nah sementara orang-orang yang jalannya masuk ke dalam kampung yang masuk ke dalam gang mereka tidak bisa langganan PDAM jadi akhirnya mereka akalin mereka akalin mereka rumahnya di warung itu gitu jadi meteran PDAM cuma sampai warung dari warung itu dari meteran itu mereka tarik pipa sendiri ke dalam ke rumah mereka dan itu bisa 500 meter jadi mereka harus ngeluarin sendiri uang untuk membiayai pipa itu nah kemudian ada lagi yang basic atau limited jadi orang-orang yang mendapatkan air itu harus dengan perjalanan dulu nah ini kalau ini bukan orang yang berjalan tetapi pedagang yang berjalan mungkin yang tinggal di Cikarang Pusan di daerah yang tadi saya sebutkan Cibarusa kemudian Cikarang Selatan itu atau misalnya di Jakarta Utara di Tanjung Periuk itu udah terbiasa dibeli air beli air jerigen gitu ya untuk minum tapi selain untuk minum juga banyak juga yang beli air buat mandi buat cuci ya nah ini adalah akses yang basic atau limited nah disini juga ternyata ada juga yang seperti ini ini di daerah Pasiranji tahun 2015 jadi tahun 2015 itu adalah salah satu masa dimana musim sering itu panjang sekali sehingga orang-orang daerah ini sumurnya kering semua jadi mereka harus mengandalkan suplai air tadi dari truk tangki dan mereka harus ngantri bawa pakai air dan mereka bawa ke rumah nah yang ini banyak loh maksudnya walaupun kita tinggal di daerah metropolitan gitu ya masih di Jabodetabek yang kayak gini masih banyak nah atau yang unimprove kalau seandainya ini nih yang sebelah kiri itu juga masih dipersikasi ranji jadi ada sumur gali tadi yang diceritain sama Pak Erwin bahwa kalau seandainya kita gali mungkin kalau ini mungkin sekitar 3 meter mereka udah bisa dapat air nah tapi sumur ini nggak ditutup karena itu sama PBB dimasukkan ke dalam unimprove jadi walaupun airnya bisa diambil terus tapi kebersihannya tidak bisa terjamin dengan baik nah kemudian ini no service artinya no service orang-orang ya ini Rawabinong yang sebelah kiri itu adalah Rawabinong yang atas kemudian yang kanan bawah itu adalah di Pasir Ranji juga jadi Rawabinong itu orang-orang masih suka ambil air dari sana bahkan ada satu perusahaan yang ambil air dari sini dijernihkan kemudian didistribusikan ke masyarakat nah yang sebelah kanan ini masih di Pasir Ranji tahun 2015 jadi air yang kotor ini digunakan untuk mandi dan cuci oleh mereka karena mereka enggak punya air yang lain kalau sana mereka mau beli air dari tetangki itu bisa tapi harga saya akan cerita selanjutnya nah pada tahun 2016 saya melakukan survei konsumsi air rumah tangga itu di daerah Cekarang ya dengan 320 sampel jadi kalau sana kita lihat di Cekarang di Cekarang itu banyak sekali perusahaan swasta yang menge-supply air terkipa air jadi di sini saya pisahkan tiga grup yang grup A itu adalah rumah-perumahan atau rumah-rumah yang disupply oleh kembang besar misalnya Cekarang Baru Liko Cekarang itu ada 180 sampel kemudian grup B itu adalah rumah-rumah yang disupply oleh perusahaan air swasta atau oleh perusahaan yang kita sebut pansimas bukan perusahaan maksudnya yang dikelola oleh masyarakat disebut pansimas kemudian grup C itu adalah rumah tangga yang mendapatkan air dari tanah atau dari pedagang air keliling atau dari air hujan nah ketika saya hitung konsumsi air rata-rata konsumsi air rata-rata orang Indonesia karena itu adalah 210 liter per kapita per hari jadi dalam dunia global kita bisa biasa menghitung liter per kapita per day jadi berapa liter yang dipakai orang satu orang dalam satu hari nah ternyata di Cekarang itu 210 liter per kapita per hari berarti itu udah oke lah ya maksudnya udah cukup buat mandi buat masak buat siram buat siram-siram kanaman buat cuci motor cuci mobil dan sebagainya itu udah cukup basicnya basic human prime itu adalah 20 liter per kapita per hari 10% dari rata-rata konsumsi orang Cekarang 20 liter per kapita per hari itu dipakainya cuma untuk minum untuk apa namanya kebersihan yang basic ada lagi untuk misalnya untuk persiapan masak nah kemudian ada lagi standar yang lain adalah 60 liter per kapita per hari itu dipakai untuk mandinya dua kali nah tapi kalau saya lihat rata-rata orang Cekarang itu udah pakai 210 liter per kapita per hari berarti udah cukup bagus nah tapi kalau saya breakdown group ternyata orang-orang yang tinggal di perumahan mewah konsumsi airnya banyak banget itu yang di group A itu adalah 313 liter per kapita per hari nah terus kalau saya bandingkan dengan konsumsi orang di Melbourne oke lah misalnya kita lihat Melbourne itu pota besar negara maju orangnya kalau mandi di betah jadi pasti konsumsi airnya banyak ternyata orang-orang di perumahan mewah di Cekarang konsumsi airnya jauh lebih banyak daripada orang Melbourne terus saya berpikir kenapa begitu karena ternyata Melbourne ini tahun 2000 itu mereka pada saat mereka belum terlalu diatur sesudah mereka diatur mereka agak turun sedikit diatur itu dalam hal apa misalnya mereka tadi kalau Pak Erwin bilang Alice Spring itu satu tahun cuma 200an meter per tahun di Melbourne itu sebenarnya tidak terlalu jauh maksudnya tidak akan sama sama Indonesia Indonesia itu gemah lipah lo jinawi kan orang jawa ya jadi air itu mengalir begitu banyaknya gitu dalam setahun itu bisa sampai ribuan milimeter mungkin karena kita merasa air itu udah banyak jadi ya sudah kita banyak kok air nggak nggak usah saving nah sementara orang di Australia itu mereka adalah benua ter kering di dunia jadi curah hajannya itu sangat rendah sehingga buat mereka air itu berharga banget sehingga ketika orang Melbourne itu menghabiskan 247 liter per capita per hari itu udah ah ini bisa diturunin gitu nah akhirnya mereka apa namanya bikin program misalnya keran itu harus pakai keran yang hemat air terus mandi juga kalau sana di bathtub jangan sering-sering jadi mandi di shower pakai shower shower yang rainwater gitu jadi yang nggak apa namanya ngabisin air terlalu banyak nah tapi di Indonesia kita masih kurang sekali program untuk hemat air kalau saya lihat saya browsing misalnya di apa namanya kalau di googling gitu ya lebih banyak program hemat listrik misalnya pakai lampu biasanya pakai lampu pijar diganti LCD kan tapi kita masih kurang gitu program hemat air misalnya mengganti apa namanya keran menjadi keran yang hemat air itu masih jarang sehingga kayak gini hasilnya pemakaian air di perumahan mewah ternyata jauh lebih besar bahkan dari kota besar di negara yang maju sekaligus nah terus sekarang gimana dengan tarif jadi sebenarnya pemerintah itu sudah menekatkan untuk perusahaan daerah air minum PDAM bahwa kalau nentuin tarif harus bisa terjangkau sama masyarakat bagaimana cara terjangkaunya terjangkaunya adiknya itu adalah pemakaian 10 meter kubik pertama 10 meter kubik pertama ke bulan itu tidak boleh lebih dari 4% dari UMR nah ini pada tahun 2016 UMR Kabupaten Bekasi adalah sekitar 3 juta sekian sehingga 4% itu adalah 113.600 nah ketika saya breakdown disini rata-rata perusahaan-perusahaan itu memang menetapkan harga udah bagus ya udah di bawah 4% UMR nah cuma disini saya nggak nggak gambarkan tuh air yang digunakan oleh orang yang beli air dari pedagang air keliring jadi di pedagang air keliring itu 1 meter kubiknya itu harganya adalah 100 ribu di Bekasi ya jadi kalau seandainya mau pakai 10 meter kubik itu kebayang 1 juta dalam sebulan itu kalau mereka pakai 10 meter kubik mereka mengeluarkan uang sejuta hanya untuk beli air aja dan ini air cuma air bersih ya bukan air galon bukan air apa namanya aqua misalnya kayak gitu nah yang seperti ini apa namanya disparitas akses air ini baik dari segi akses ataupun dari segi biaya seharusnya membuka wawasan kita bahwa ternyata kita kalau seandainya pakai air itu juga harus aware harus peduli terhadap orang-orang yang dekat dengan kita karena kalau Bekasi ya Bekasi sendiri sekarang sumber airnya kan kebanyakan air dari permukaannya jadi sumber airnya itu yang utama untuk Bekasi Karawang dan Jakarta itu adalah Kalimalam dari situ aja semua semua PDAM semua pam swasta itu ngambil airnya dari situ bukan dari air tanah yang dari air tanah paling PDAM kita punya ada sumur air tanah di situ tapi sebagian besar air itu diambil dari Kalimau kebayang sumbernya satu dipakai orang satu kabupaten tapi karena aksesnya yang berbeda yang mendapatkan akses terbaik gitu poya-poya ngabisin air gitu ya karena mereka bisa bayar kok dengan harga yang gak terlalu jauh sementara mereka yang gak dapat akses air pertipaan itu harus bayar mahal untuk air yang dibeli dari pedagang air ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan adik-adik semua ya untuk lebih peduli terhadap permasalahan akses air di sekitar kita terima kasih Bu Indri terima kasih Bu Roro pemaparannya tentang masalah disperitas disperitas fasilitas akses air ya akses air untuk masyarakat yang memang bikin saya sangat terkejut sebenarnya ya kita yang sudah tinggal di daerah metropolitan sudah ada teknologinya begitu untuk mengolah airnya tapi ternyata karena keterbatasan salah satunya keterbatasan infrastruktur ya Bu Roro jadi ada terjadi disperitas ini yang mendapat fasilitas infrastruktur berarti dia mendapat akses air dengan mudah akses air bersih dengan mudah kemudian tidak jauh dari situ padahal tidak jauh dari situ tempat tinggalnya banyak juga masyarakat yang kesusahan untuk mendapatkan akses air bersih jadi pelajaran yang kita semua bisa ambil dari apa yang Bu Roro sampaikan disini adalah bahwa kita harus sangat aware dengan masalah ini sangat hati-hati dengan pemakaian air walaupun kita punya fasilitas akses kepada air dengan mudah tapi kita juga harus tetap hemat air karena kalau dari agama Islam juga diajakkan tidak boleh boros air energi apapun itu nah terima kasih Bu Roro kami sekarang masuk ke sesi question and answer ya tanya jawab ya adik-adik jadi adik-adik yang ingin bertanya ingin melontarkan pertanyaannya kepada para pembicara kita hari ini dipersilahkan bisa langsung aja raise hands ya atau langsung aja unmute dan bertanya perkenalkan diri dulu lalu bertanya ada yang ingin bertanya silahkan oh ya ada juga sambil nunggu sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik ada juga ini saya akan share link tentang kami dari Sri Foundation ingin feedback ya atau masukan dari adik-adik adik-adik serta jika adik-adik berkenan untuk klik di link ini sebentar untuk juga mengisi feedbacknya ya linknya silahkan ke page-nya Sri Foundation untuk mengisi linknya ya adik-adik pertanyaan pertanyaan ini ditunggu nih ayo kita mau bertanya sepertinya belum ada yang mau bertanya nih Bu Roro Pak Erwin mungkin kita malah yang ngasih pertanyaan ya Bu Cek enggak silahkan itunya form yang itu diperiksa boleh juga oh oh itu linknya udah oh saya salah kirim sebentar all participants ya mungkin di sini ini apa ada yang ada yang beli air enggak di rumah beli air itu maksudnya dari air pedagang dorongan gitu sekarang kan udah mulai jarang ya kelihatannya tapi masih banyak juga sih ya masih ada itu di Jakarta Utara tahun 90-an kami sering sekali kehabisan air pump BDAM dulu pump ya BDAM terpaksa beli air gitu ya saya dulu juga ngerasain waktu apa PSMA tinggal di Jakarta pusat di Kemayoran itu masih dorong-dorong sendiri kalau waktu itu saya dorong sendiri beli gerobang beli apa beli air PDIM karena dulu PDIM belum banyak kan kalau sekarang sih PDIM belum banyak kalau memang kebukannya mungkin di kualitas atau kualitas air jenis itu belum ada linknya bu Loro tadi link yang saya kirim udah masuk oh kok saya enggak link tentang free foundation itu feedbacknya adik-adik yang lain udah masuk linknya link review ke saya kok belum ada coba saya ini saya coba copy terima kasih Maaf, udah ring-ringnya ya Pak, saya. Gimana Bu? Pak Erwin, saya, Pak saya lagi, ini kayaknya Pak Erwin ada bicara, tapi saya kepotong sama saya. Enggak, enggak, enggak. Kebetulan ada acara yang lain yang saya harus mendengarkan juga. Belum ada pertanyaan, Bu? Belum. Belum. Iya, iya. Bu Indri, saya udah kirim lewat WhatsApp, bisa dibuka enggak itu? Oke, itu udah saya kirim yang untuk review. Ya. Yes. Dipersilakan kalau yang akan review. Silahkan mengisi review-nya di page-nya serif. Bu Roro juga kita minta untuk mengisi absen peserta. Iya, jadi kalau seandainya saya, apa namanya, kalau adik-adik di sini sudah mendapatkan akses air yang baik semuanya, maksudnya masukkan ke dalam air layak yang kualitasnya bersih, kemudian bisa langsung didapatkan dari rumah, enggak perlu pakai berjalan, atau mungkin ada yang masuk ke dalam kategori yang tadi limited, basic, atau unincroved. Ya, berarti dianggap layak semua, ya? Amin, Ibu Roro, Pak Erwin, di Pekanbaru. Yang setahu saya nih, sebagian besar warga ini pakai air tanah langsung. Akses PDA-M itu sangat... Nah, ini terkait juga dengan penelitian. Ini masalah akses air, PDA-M di suatu daerah, ada Mas Endi juga di sini, akses airnya minim, PDA-M. Itu masalah. Itu adalah masalahnya. Nah, datanya apa? Nah, itu yang seringkali kita punya masalah itu selalu saya kalau di mana-mana bilang data. Data itu sering tidak ada, kalaupun ada, datanya itu tidak mudah untuk diekstrak. Nah, itu kadang sering jadi masalah ketika sudah terlalu banyak ini, teori, gitu ya. Misalnya begini, Oh, PDA-M itu misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan itu bukan karena tidak bisa, tapi karena kebocoran, misalnya. Itu sudah ada banyak pengetahuan-pengetahuan di belakang kepala kita yang mempengaruhi analisis kita. Nah, ini juga jadi masalah di riset ketika kita akan meneliti satu daerah. Jadi, kita kadang kehilangan objektivitas. Contoh di Samarinda, misalnya. Itu karena data itu minim dan tidak mudah untuk diekstrak, kalaupun ada, harus plotting ulang, harus diketik ulang, gitu ya. Mengakibatkan energi kita seringkali habis di situ, gitu ya. Waktu Buroro meneliti juga pasti merasakan. Saya pas meneliti juga merasakan. Jadi, energi kita lebih banyak ke sana. Nah, yang dibutuhkan adalah analisis yang relevan. Jadi, adik-adik yang SMA ini juga perlu meneliti, mempelajari basic dari penelitiannya. Jadi, bahwa ada data, analisis, interpretasi, dan kesimpulan. Dan semuanya itu harus bisa ditarik benang merahnya, dari awal sampai akhir. Nah, yang diperlukan adalah satu dari penjelasan saya, yang paling relevan dengan suplai air adalah data hujan. Nah, yang jadi masalah, data hujan, itu seringkali di BMG, walaupun itu bisa di-download sekarang ya, di BMG itu ada beberapa titik yang waktu yang bisa saja tidak terukur. Nah, itu akan mempengaruhi juga analisis. Jadi, ada data yang bolong. Nah, hal berikutnya, yang relevan apa? Misalnya, jumlah pelanggan PDAM. Berapa meter kibik yang rata-rata dihabiskan oleh satu orang pelanggan. Apa saja pelanggannya, dan seterusnya. Nah, ketika itu semua bisa dirangkum, baru kemudian muncul parameter satu lagi. Apakah ada sumber air lain yang belum dipikirkan oleh PDAM? Nah, itu sering juga jadi masalah, Bu Indri. PDAM itu seringkali hanya berpikir air yang mudah dilihat, yaitu air sungai biasanya. Nah, air tanah itu masih minim, terutama di daerah Kalimantan. Kenapa? Karena seringkali air tanah itu ada di kedalaman yang sangat dalam. Karena kondisi geologinya berbeda dengan yang di Jawa Barat. Nah, atau di tempat lain yang banyak gunung apinya. Nah, akibatnya orang-orang PDAM juga berpikir lagi, masalah biaya untuk melakukan produksi air tanah itu akan jadi mahal. Dijual tidak laku, karena ya itu tadi harganya pasti lebih mahal. Nah, itu adalah rentetan. Renetan pola pikir yang harus diketahui juga oleh selain pengurus PDAM, juga pemerintah daerah, juga masyarakat. Ketika hujan besar di Samarinda, mestinya itu bisa ditabung. Itu yang seringkali dilewatkan, apalagi dengan fakta bahwa Samarinda itu banyak tanah gambut. Nah, itu yang adik-adik sekalian juga perlu berpikir masalah kondisi geologi yang berbeda-beda ini. Untuk mengatasi masalah. Terima kasih Pak Erwin penjelasannya. Jadi lebih jelas sekarang kenapa di Pekanbaru ini sendiri sekali yang punya akses ke PDAM. Cuma di daerah-daerah ketentu itu lebih ke kota, ke daerah yang lebih tuanya. Itu pun kualitas airnya sangat buruk. Kalau dilihat dengan mata, langsung warnanya itu coklat. Jadi karena itu juga orang banyak ngomong-ngomong pakai air. Saya di rumah sekarang mencoba untuk memasang instalansi pemanenan air hujan. Walaupun cuma kecil sih, cuma 160 liter. Tapi lumayan buat siram-siram air gitu. Karena sedih banget kalau sendirian melihat air hujan mengalir begitu saja. Jadi run off ke sungai. Padahal kita bisa menampungnya. Dan kalau sendiriannya kita simpan dengan baik itu bisa dipakai untuk menjadi sumber air minum. Jadi saya punya teman di Australia, rumahnya itu kebetulan dipeternakan. Jadi dia enggak dapat air perpipaan kan. Jadi dia benar-benar bergantung sama air hujan. Jadi dia punya tangki yang gede banget ya. Mungkin sekitar 10 ribu lingkar. Jadi dia tampung air hujan masuk ke tangki itu. Kemudian ada first class dulu untuk membuang air-air pertama yang kotor. Dan itu airnya langsung diminum. Enggak dimasak dulu adik-adik. Jadi langsung diminum dan saya enggak merasakan juga. Kalau ke sana saya pasti minum air hujan. Ketika saya tanya, bagaimana kamu tahu bahwa air ini kualitasnya bagus, enggak kot, enggak kotor? Dia bilang dari lidah saya. Jadi dia enggak ngirim ke lab, tapi dari lidahnya. Karena dia sudah ada di situ bertahun-tahun. Jadi dia bisa merasakan misalnya kotor atau bagaimana dia tahu kalau air itu kualitasnya kurang bagus. Tapi sebenarnya ini salah satu yang bisa saya sampaikan sebagai alternatif. Karena di Kalimantan sendiri juga kalau kita lihat dari sejarah, orang-orang Dayak itu kan juga menampung air untuk dikonsumsi. Sehingga sebenarnya kualitas air hujan itu baik untuk menjadi sumber air minum. Tapi memang kalau dilihat dari komposisinya yang kurang dari air hujan itu, yang tidak dimiliki air hujan itu adalah kloride. Jadi adik-adik, saya enggak tahu ya. Ini kebetulan saya lagi rapat, jadi dapat air kemasan. Biasanya kalau air kayak gini ada ingredientnya, ada sedikit-sedikit, apa namanya, kloride di dalam air itu. Biasanya air yang di, air permukaan yang diolah itu memang mengandung kloride sedikit, karena tubuh kita butuh kloride dalam, apa namanya, dalam komposisi yang cuma sedikit, tapi kita butuh begitu. Nah orang yang mengkonsumsi air hujan terus-menerus, itu disarankan untuk sikat gigi tiga kali sehari. Jadi kalau biasanya dua kali atau satu kali, nah orang yang mengkonsumsi air hujan terus-menerus disarankan tiga kali sehari untuk memenuhi asupan kloride. Tapi kalau dari segi yang lain-lain, air hujan bisa untuk menjadi air minum. Makanya kalau adik-adik di sini, tanpa dimasak ya. Tanpa dimasak, iya, tanpa dimasak. Serti ya, muroro. Jadi kalau adik-adik di sini nanti pas mau kuliah, tertarik dengan meneliti tentang pemanenan air hujan, itu sebenarnya kalau menurut saya tema yang cukup baik banget buat di Indonesia yang iklimnya tropis. Tadi curah hujannya itu kita sampai 2000-3000an milimeter per tahun. Sementara kalau saya negeri di Australia sendiri, tadi alis spring itu cuma 230 milimeter per tahun. Jadi di Bandung sendiri hujan sebulan, udah hujan setahun di alis spring. Kebayang nggak sih? Jadi itu kira-kira, Mbak Indri, tambahannya. Oke, ya, terima kasih, Doro. Jadi memang itu sih yang harus kita pikirkan ke depan ya. Lebih kepanenan air hujan ya. Panenan air hujan, water harvesting itu. Karena begitu, ini curah hujan kita di Indonesia. Harus kita manfaatkan itu. Jadi adik-adik, ada yang mau share juga atau bertanya? Mungkin kalau tidak ada apa, gimana, Bu Roro? Boleh langsung itu aja pengumuman kuis oleh Pak Erwin. Gimana, Bu? Pengumuman kuis, Pak. Oh, pengumuman kuis ya? Oh, datanya harus dari saya ini. Oh, my God. Yang pertama adalah review atau feedback-nya. di Seri Foundation. Terus kemudian juga absennya di link yang di bawahnya. Ya, Dede. Jangan lupa nanti foto, Bu Indri. Belum dibuka, mute-nya. Oke, sebentar. Ini sedang saya lihat datanya. Ada 13 orang yang menjawab? Menangnya aja, Pak. 13 orang yang menjawab. Ini biasa statistik kalau dosennya. Yang paling tinggi ada Nurwasilah. Dari Sekolah Rakyat Ancol. Dan satu lagi, tanpa nama, Sekolah Rakyat Ancol. Itu tingkat, ininya, 4. Ya, nilai yang paling tinggi ini. Waduh, yang tanpa nama gimana dong? Ya, itu nggak ada nama ini, Bu. Ada Nurwasilah. Menurut saya Nurwasilah ini yang dapet. Oke. Nurwasilah. Tiga pemenang ya, Bu Roro? Tiga pemenang kalau ada yang benar. Tapi kalau seandainya yang lainnya jawabannya nggak benar. Berarti, Nurwas. Gimana, Pak Erwin? Tadinya kita alokasikan tiga pemenang. Tapi yang memenuhi hanya satu pemenang ya, Pak Erwin? Pak Erwin. Gimana, Bu? Tadinya kita alokasikan untuk tiga pemenang. Tapi ternyata yang memenuhi syarat hanya satu pemenang ya? Ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk ini, untuk sesi yang berikutnya. Hadiannya kan bisa ditabung. Berwasilah, selamat ya. Ya, selamat untuk Nurwasilah. Berwasilah, silahkan untuk beri alamatnya. Alamatnya, saya ketik nomor telpon ya, Bu. Bisa dikirim ke nomor telpon. Atau mungkin kalau di Jafri, saya juga boleh lewat chat, tapi Jafri. Saya Jafri aja lewat chatnya ya. Nurwasilah. Nurwasilah, silahkan di Jafri langsa alamatnya. Bisa ke saya atau ke Bu Roro. Dan adik-adik, kalau bisa juga kameranya di-onkan. Kita mau dokumentasi ini. Mau foto bareng. Tidak ada apa-apa, Bu Inri. Tidak ada apa-apa, Bu Inri. Tidak ada apa-apa, Bu Inri. Kita foto dulu, Pak Erwin. Kita foto dulu, Pak Erwin. Oke. Apa-apa ya? Satu, dua, tiga. Kita coba lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, Bu Roro. Terima kasih, Bu Inri. Ya, terima kasih, Pak Erwin. Sudah diundang ya. Adik-adik yang lain, kalau ini email saya, silahkan disampaikan Bu Roro ya. Dasabta Erwin, tiga, at gmail.com. Kalau adik-adik ingin bertanya masalah geologi, atau apapun yang terkait dengan bidang ilmu yang diminati, bisa kirim email ke saya. Nanti akan saya jawab. Misalnya kalau ada waktu, begitu ya. Mudah-mudahan bisa menyambung silaturahmi juga dengan adik-adik ini, para calon penerus. Begitu. Ya, emailnya betul, Bu. Insya Allah. Jadi terima kasih, Bu Roro, sudah dikenalkan dengan adik-adik ini, Bu Inri. Ya, terima kasih, Pak Erwin. Kita kontak di kesempatan yang lain. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin live ya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, adik-adik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, semuanya berarti kita sudah ya, Bu Roro. Ya, terima kasih, Bu Inri. Terima kasih juga, Bu Roro. Terima kasih semua peserta. Terima kasih, adik-adik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa jadi lebih aware ya. Lebih sadar akan masalah, permasalahan air yang kita hadapi di Indonesia dan juga disperitas air juga, akses air. Semoga adik-adik juga bisa lebih hemat air gitu ya. Oke, terima kasih semua. Saya tutup. Mari kita tutup dengan Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.